Hai guys assalamualaikum apa kabar semoga baik-baik aja ya Nah guys di video-video sebelumnya aku sudah pernah bahas tentang pruning ya pruning yang tepat pruning itu bisa untuk membuat bunga lantara menjadi lebih rimbun ya guys ya mungkin diantara kalian ada ya guys yang bertanya kok bisa sih pruning itu bisa meningkatkan kerimbunan bunga lantana atau membuat bunga lantana menjadi rimbun Nah di sini kita akan jawab pertanyaan itu ya Nah guys ini suami aku lagi mempruning ini sudah pernah aku tampilkan di video sebelumnya ya dan ini hasilnya setelah di pruning ya guys ya nih seperti ini Nah setelah beberapa hari nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru ya guys ya Nah ini penampakan tunas-tunas baru setelah beberapa hari di pruning nih jadi dari batang yang sudah di pruning tadi itu akan tumbuh tunas baru di kanan kirinya ya guys Oke guys Mari kita lihat tunas-tunas yang tumbuh dia akan tumbuh di sebelah kanan kiri ya Nah kita lihat seperti ini guys ini penampakan dari bunga-bunga lantana yang sudah di pruning ini tumbuh tunas baru nih tuh seperti itu selamat menikmati 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 nah guys disini bisa kita lihat bunga yang setelah dipuning dan tumbuh tunas baru di tunasnya itu juga akan muncul bunga-bunga lantana yang baru ya guys seperti ini jadi semakin banyak tunas baru yang tumbuh maka akan semakin banyak juga bunga yang akan muncul kesimpulannya semakin sering bunga lantana di pruning maka bunganya akan lebih rimbun ya guys lalu kapan waktu yang tepat untuk mempruning lantana nah kamu bisa lihat di video-video sebelumnya ya guys aku sudah pernah bahas itu silahkan cek di video sebelum-sebelumnya oke guys makasih untuk kamu yang sudah nyimak video ini mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan karena kami bukan ahlinya kami hanya berbagi pengalaman saja ya guys sampai ketemu insyaallah di video berikutnya ya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati